Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para investor dan tim dari Etis Crowd Perkenalkan nama saya Arbili Kusuma sebagai Direktur PT Telaga Pelangi Alhamdulillah saat ini pekerjaan Indomarko Warehouse sudah selesai 100% Alhamdulillah semua pekerjaan tidak ada masalah Kualitas pekerjaan dinilai sangat baik oleh owner Walaupun ditambah ada kendala-kendala cuaca Tapi sudah kita tangani dengan baik semua Kedepannya kemungkinan besar kita ada pekerjaan-pekerjaan baru lagi Seperti dari Indomarko atau pekerjaan-pekerjaan lagi Kita berharap para investor tidak kapok Atau investor dapat membantu kita kembali Di proyek-proyek kita selanjutnya Kita bisa berbagi hasil yang lebih barofa Oleh karena itu, saya pribadi Mengajak para investor untuk tidak ragu berinvestasi di kita Di PT Telaga Pelangi Yang kami rasakan bekerja semengerikan Eltis Ketika kita pelaksanaan pekerjaan Eltis juga kooperatif untuk selalu up to date ke lapangan Mengecek progres kita di lapangan Dari progres konstruksi Dari progres mungkin penjualan dan lain-lain Itu kan khususnya dikonstruksi mungkin lebih ke progres Dari tim juga cukup friendly untuk menerima masukan-masukan dari kita Keluhan-keluhan kita Yang mungkin itu bisa jadi bahan evaluasi kita bersama Kalau dari kami, dari PT Telaga Memiliki kesan kepada Eltis Eltis sangat kooperatif Dan sangat membantu dalam membantu UKM-UKM Ataupun developer baru atau kontraktor-kontraktor baru Atau pengusaha baru sekalipun untuk bisa tumbuh Alhamdulillah, bekerja semen dengan Eltis Kita mengalami pertumbuhan dari setiap proyek Insya Allah ke depan-depannya Insya Allah mungkin kita akan bisa tumbuh bareng dengan Eltis Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Kepada para investor yang telah percaya kepada kami Dan tidak ragu kepada kami untuk pekerjaan-pekerjaan yang telah kami lakukan Terima kasih juga kepada Eltis Crowd Yang memfasilitasi kami antara investor dan proyek Yang membuat semua ini telah terjadi Pekerjaan telah berjalan dengan lancar Sekian dari saya Insya Allah ke depannya kita dapat bekerja kembali dengan para investor Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih